hanya Nabi Muhammad mengakui bahwa itu Nabi Muhammad saya bersuka cita kalau sekalian mau mengakui bahwa itu Nabi Muhammad selesai perkara karena menurut Islam Yesus adalah ciptaan Allah, jadi gini kalau anda meyakini Wahyu 3.14 Allah Amin disitu merujuk kepada Nabi Muhammad secara otomatis anda harus masuk Islam karena yang utama dan yang lebih diutama yang pertama kali diciptakan itu Nabi Muhammad jadi kalau istilah film Dono Kasino Indro itu maju kena, mundur kena mengakui itu adalah Yesus Yesus ciptaan, bukan Tuhan kalau mengakui Wahyu 3.14 itu Nabi Muhammad karena hanya satu manusia yang digelari Al-Amin di muka bumi ini hanya Nabi Muhammad maka konsekuensinya anda harus masuk Islam di dalam Islam Quran Surat Al-Imran ayat 59 penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti penciptaan Adam Adam diciptakan dari kaliwat kun jadi maka jadilah dia jadi Yesus itu adalah produk firman ciptaan dari firman kun jadi maka jadilah dia jadi terserah anda mau mengakui itu Nabi Muhammad ya saya iya kalau anda mengakui itu Yesus saya iya kan tapi implikasinya kalau anda mengakui itu Yesus ciptaan maka secara otomatis batalah ke Tuhan Yesus yang kedua kalau anda mengakui itu Nabi Muhammad ternyata anda wajib masuk Islam maju kena mundur kena kalau saya menyampaikan ada ayat pendukung ya nah kita lihat nih di dalam bubble hub bubble hub sorry bubble hub bubble hub Wahyu 3.14 nih di dalam bubble hub sendiri bang di dalam bubble hub sendiri kita lihat Arche ini diartikan beginning ya permulaan of the creation of God ini orang luar negeri aja in James Persien mengakui ini bahkan kalau kita lihat ya kita lihat kita lihat Yohannes bang ya Yohannes Yohannes 1 ayat 1 ini kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya pada mulanya itu dari Arche En Arche En Hologos Kai Hologos En Prostenteon Kai Theos En Hologos Arche di sini diartikan menjadi mulanya kenapa di dalam kitab Wahyu ada selisih pendapat diartikan sebagai sumber kalau mau diartikan sebagai sumber maka di dalam Yohannes 1 ayat ke 1 pun diartikan sebagai sumber bukan sebagai bukan sebagai awal mula pada pada sumbernya adalah firman firman itu bersama-sama dengan sumber sumber itu adalah firman begitu silahkan solid 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 saya jawab yang pertama ada di kamu kamu yang memahami gelar Al-Abbad itu untuk Muhammad terus menggunakan kitab Wahyu menyatakan bahwa itu tujukan pada Muhammad bukan pada posisi saya hanya sekarang itu itu beban itu ada di kamu paham gak pertama saya jawab kalau kamu kalau kamu mengakui itu Muhammad iya ketawa kalau kamu jangan jangan jawab begitu lah tadi kan saya diam aja kalau kamu mengakui kitab Wahyu itu Al-Abbad itu adalah Muhammad kalau kamu konsisten pada pengertian permulaan ciptaan itu adalah bahwa Yesus diciptakan artinya Muhammad itu permulaan ciptaan dia mula-mula diciptakan dan kamu rujuk pada Amsal sebelum bumi ada kalau kamu baca itu sebelum samudera-samudera ada berarti itu menunjukkan permulaan ciptaan kalau kamu konsisten Al-Amin itu adalah Muhammad coba tunjukkan di Al-Quran dimana Muhammad diciptakan sebelum bumi ada ada tidak di Al-Quran ada tidak kalau kamu konsisten dengan pengertianmu sabar dulu tadi kamu panjang lebar kamu kamu tadi ngomongnya belahkan tangkapi kan jangan moto kalau kamu konsisten dengan perkataan bahwa itu permulaan ciptaan mula-mula diciptakan kamu rujuk pada Amsal kamu baca itu terus yang kitab Amsal yang kamu rujuk tadi itu sebelum bumi ada sebelum samudera ada tunjukkan di Al-Quran Muhammad itu sudah diciptakan sebelum bumi ada sebelum samudera ada tunjukkan di Al-Quran kalau kamu mundur kalau kamu mundur menyatakan itu bukan Muhammad tapi tutup Yesus kitab Wahyu itu ya berarti kamu harus masuk Kristen begitu Nandar berpikirnya bebannya itu ada di kamu karena klaimnya di kamu klaim bahwa Al-Amin itu yang gelar Amin di dalam kitab Bible itu itu merujuk pada Muhammad itu bebannya di kamu jadi yang maju kena mundur kena kamu Nandar kalau kamu maju ke Muhammad kamu harus buktikan sebelum bumi ada sebelum semudah ada Muhammad sudah ada kalau kamu mundur merujuk kepada Yesus ya kamu harus masuk Kristen Nandar begitu loh bebannya di kamu bukan di saya kalau kamu percaya kalau kamu tidak saya tidak ada klaim itu saya menggunakan klaim kamu dan memberitahu apa konsekuensinya Nandar ya jadi kamu harus harus ambil posisi belum lagi permulaan itu wakin ngawur lagi maka tadi saya bilang jangan pindah pindah ayat nanti kamu enggak konsisten nanti akan tabrak sana tabrak sini jadi enggak enggak karuan dia Nandar jadi topiknya akan akan kacau balau tadi kan saya sudah kasih solusi buat kamu kamu lihat kemalaman dari Ibu Rita Wahyu itu itu tafsir yang bertanggung jawab yang tidak bertanggung jawab apa yang kamu sampaikan tadi maju kena mundur kena tadi kamu seakan akan mengatakan saya maju ya itu kan posisi kamu bubannya di kamu kenapa jadi di orang lain sekarang kamu pilih Al-Amin itu Muhammad atau tidak tinggal pilih aja konsekuensinya nah sekarang berikutnya ya nah kamu pilih di kitab wahyu yang kamu tunjukkan tadi yang bergelar amin tadi kamu pilih itu ditujukan kepada Muhammad atau kepada Yesus kamu pilih ya ya kamu pilih di kitab wahyu itu itu untuk Muhammad atau Yesus silahkan pilih posisi kalau saya mau memilih yang manapun kalau itu adalah Yesus ternyata Yesus adalah ciptaan Allah kalau Yesus adalah ciptaan Allah tentu dia bukan Tuhan itu yang pertama makanya di dalam kitab Yohanes atau mati saya lupa ya kata Yesus Yohanes Yohanes 8 ayat berapa Yohanes 8 mengatakan begini sebelum Abraham ada aku sudah ada nyatanya Yesus itu lahir 2000 tahun yang lalu yang ada apanya rohnya nah Yesus tidak berani mengatakan sebelum Adam ada aku sudah ada karena yang lebih dulu ada itu Nabi Muhammad dimana hadisnya di dalam meruahu hakim saya tunjukkan hadisnya makanya kitab wahyu mengatakan Al-Amin itu permulaan dari jidatan Allah kita lihat nih ada hadisnya ya teman-teman ya hadisnya sebentar ngeblur ngeblur oh ini hadisnya panjang ini teman-teman nah sabar bang ya sabar nah ini ya dalam rawahu imam hakim dalam kitab Al-Mustadraknya bunyi hadisnya adalah sebagai berikut bunyi hadisnya panjang saya bisa bacakan cuma untuk mengefesiensikan waktu kita baca dalam terjemahan aja dalam hadis itu diceritakan bahwa kalau Adam menyesali perbuatannya yang telah terbujuk rayuan iblis Nabi Adam segala bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala beliau meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad s.a.w. makanya di dalam kitab Wahyu Nabi Muhammad s.a.w. itu lebih dulu ada daripada Yesus bahkan di dalam kitab Yohana sendiri Yesus tidak berani mengatakan sebelum Adam ada aku sudah ada Yesus hanya berani mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada karena yang lebih dulu ada adalah Nabi Muhammad ini ya Adam segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad s.a.w. sebagai wasilah padahal Nabi Muhammad pada waktu itu belum lahir ke dunia tapi sudah ada rohnya sebagaimana Yesus baru terlahir 2000 tahun yang lalu tetapi Abraham katanya kata Yesus sebelum Abraham ada aku sudah ada itu rohnya maksudnya sebagaimana yang disebutkan di dalam di dalam hadis ini Nabi Muhammad belum terlahir tapi namanya sudah disebut wahai Tuhanku dengan rajat yang ada pada Muhammad aku meminta kepadamu agar engkau memaafkan aku atau mengampuni dosaku Allah subhanahu wa ta'ala heran dengan perkataan Nabi Adam tersebut dari mana Nabi Adam mengetahui nama Nabi Muhammad s.a.w. padahal Allah subhanahu wa ta'ala belum menciptakannya Allah subhanahu wa ta'ala lantas bertanya wahai Adam dari mana engkau mengetahui Muhammad sementara aku belum menciptakannya Nabi Adam s.a.w. menjawab bahwa ia mengetahui nama Nabi Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala baru saja menciptakan Nabi Adam dan meniupkan ruh ke dalamnya saat itu Nabi Adam melihat tiang-tiang penyangga arasi yang bertulis la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah wahai Tuhanku ketika engkau menciptakan aku dan engkau meniupkan ruhmu kepadaku aku mengangkat kepalaku dan aku melihat pada tiang-tiang penyangga arasi terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah dari sana aku paham bahwa engkau tak mungkin menyadarkan namamu dengan sesuatu yang lain kecuali sesuatu itu merupakan makhluk yang paling dicintai di sisimu Nabi Adam berhasil mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala berkat tawasul yang dia lakukan kepada Nabi Muhammad ini Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan Nabi Adam dan menerima taubat beliau engkau benar wahai Adam sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai engkau berdoa kepada aku dengan kedudukan yang ada padanya maka aku sungguh telah mengampunimu seandainya tidak ada Muhammad nisaya aku tidak akan menciptakanmu jadi terciptanya Adam karena sudah ada Muhammad nah ini ya seandainya aku tidak bisa seandainya tidak ada Muhammad tercipta kalau Nabi Muhammad tidak diciptakan oleh Allah Yesus tidak berani mengatakan sebelum Adam ada aku sudah ada Yesus hanya berani mengatakan sebelum Abraham ada aku sudah ada dia tidak berani mengatakan sebelum Adam ada aku sudah ada karena yang lebih dulu ada ruhnya pada saat itu adalah Nabi Muhammad Yesus aja belum ada ruh Muhammad sudah ada makanya di dalam Al-Quran dikatakan alastubirobikum bukankah aku ini Tuhanmu para roh roh Yesus roh saya roh Anda mengatakan benar ya Allah engkau adalah Tuhanku begitu jadi kalau saya mau dipilih mau pilih disitu Muhammad s.a.w. boleh mau saya ah Nandar jangan Nabi Muhammad itu Yesus aja boleh baik dikatakan Muhammad s.a.w. ada dasarnya baik dipahami sebagai Yesus kalau Anda mau paksakan itu Yesus ternyata Yesus adalah ciptaan Allah justru yang yang maju ke damundur kena itu ya kamu kalau kamu mengatakan itu Nabi Muhammad ya harusnya kamu syahadat kalau kamu mengatakan itu Yesus harusnya kamu paham dan sadar diri bahwa disitu Yesus adalah ciptaan Allah s.w.t s.w.t saudara nah yang kedua Anda tidak pernah menyentil tentang roh kudus saya masuk Kristen sekali saya masuk Kristen dua kali saya masuk Kristen tiga kali saya masuk Kristen saya masuk Kristen lima kali seandainya ada di dalam Torah firman Tuhan yang mengatakan berfirmanlah Tuhan kalau ada firman Tuhan di dalam Torah berbunyi kami lah Bapak anak dan roh kudus Tuhan kamu saya masuk Kristen nyatanya di dalam Torah hanya berbunyi apa di dalam kitab keluaran 20 ayat 2-3 di dalam akulah Allah Tuhan kamu tidak akulah Bapak akulah anak akulah roh kudus tetapi disitu dikatakan akulah Allah Tuhan kamu jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku aku bukan kami jangankan Musa menyembah roh kudus tertulis roh kudus di dalam Torah saja tidak ada coba anda cari di dalam Torah ada enggak Torah itu ada 5 kitab kitab kejadian kitab keluaran kitab bilangan imamat bilangan ulangan 5 kitab Musa berapa ribu ayat itu kitab 5 kitab Musa tidak pernah ada tertulis ruah hak kodes di dalamnya bukankah Tuhan itu kodim bukankah Tuhan itu kekal tetapi kenapa roh kudus tidak disembah oleh Musa sutara sutara yang terkasih haleluya silahkan bang bang jangan tidur bang yes ya abang jangan tidur bang saya jawab ya pertama anda jangan tertawa abang jadi abang jadi terhibur dengan saya ya Allah bang emang ini saya kelawa bang bukan saya itu penginjil bang oh abang eh silahkan bang iya pertama yang saya minta saya sama tagih dari kamu itu di Al-Quran nandar kenapa kamu lari ke hadis kamu percaya diri dengan kitabmu nandar kalau memang itu perlu menunjukkan Muhammad itu ada yang kamu jelaskan tadi itu ditunjukkan di Al-Quran tapi kamu lari ke hadis itu yang pertama yang kedua saya belum cek ya saya belum cek itu hadis yang kamu bawa itu hadis Sohya atau tidak tadi itu mau di cek bareng-bareng gak ya boleh hadis apa yang kamu bawa biar saya kalau ada kapan waktu Nabi Adam bertawasul dengan ini iya hadis saya tunjukkan hadis apa yang kamu saya tunjukkan kepada kamu ini derajat hadisnya apa ya selain Imam Al-Hakim hadis ini juga direwetkan oleh beberapa ulama lainnya seperti Imam Asyuyuti dalam kitab Al-Qasya Al-Nubuah Imam Qaslani dalam syarah Al-Wahab Al-Mawahib Al-Diniyah dan Imam Shubqi dalam kitab Syifaul Syakam mereka semua menganggap hadis ini merupakan hadis yang sohi ya bukan ini sumber islam islam tidak mengajakkan berbohong bukan menurut PDF-nya oke sudah saya lanjut ya saya lanjut iya kenapa kamu harus yakin bahwa Muhammad itu sudah ada sebelum Adam itu yang harus kamu pegang nendar kita harus kamu yakini ya bahwa Muhammad sudah ada sebelum Adam kamu dengar itu teman-teman mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf mohon maaf jangan dipotong tadi sudah saya bulat bali sampaikan itu anda tanggapi dulu saya masuk Kristen solid kok jadi motong-motong kalau bahasa kok motong tadi bagus nanti ada jalan boleh saya gak mau kemana-mana dulu tadi bagus lo tektokan tadi sekarang udah potong-potong ini iya kan giliran saya iya kan giliran saya iya sabar abang iya giliran saya abang abang tidak panik kamu yang panik kenapa motong iya jangan motong iya saya selesaikan iya saya selesaikan dulu iya nanti anda setelah ini ngomong kenapa gak kenapa gak bisa saya selesaikan iya habis ini anda 10 menit saya kasih waktu gak masalah habis saya baru bang nandar bicara dengarkan dulu iya habis ini bang nandar baru saya bicara kan giliran saya jangan panik jangan panik kamu yang panik kenapa kamu potong jangan dulu nanti setelah ini kenapa saya dipotong potong aduh kenapa saya dipotong setelah ini anda ngomong setelah ini anda ngomong iya kenapa saya dipotong kan giliran hati-hati 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 lama lama dua solid save dari segala marah bahaya I am black Laskar API bukan I am black Gigi 2 tilak Saya hitung sampai 3, 4 Kalau misalnya tidak nyaut Saya turunkan Solid Gigi Solid 2 Solid 3 Solid 4 Tidak ada suara Turun Pencet Bersadari Akhirnya Oh Tidak ada Duanya Beti Salah masuk belum Beti Halo Beti Salah naik Atau ini Memang pengen naik Ya Ya Salah naik Atau memang ingin naik Ingin naik dong Oke Ada yang mau disampaikan Bunda Beti Ya Maksudnya itu apa Rok kudus Kristen apa muslim Beti Oh Kristen Kristen Halo Halo solid Baik Bunda Beti Rok kudus dan Yesus Bukanlah Tuhan Dari mana tahu Bahwa Yesus itu Bukannya Allah Atau Rok kudus Gini saja Gini aja langsung ya Saya gak mau Berkelat-kelat Kalau di dalam Torah Ada firman Tuhan Yang mengatakan Anah Nu Kamilah Apa Bapak Vehaven Dan anak Verwah Kodes Dan roh kudus Elo Heha Tuhan kamu Maka saya masuk Kristen Tapi kalau tidak ada Sadarlah Dan bertobatlah Kalau Musa Tidak pernah menyembah Roh kudus Jangankan menyembah Roh kudus Tertulis Roh kudus saja Di dalam Torah Tidak ada Coba bunda beti cari Di dalam kitab kejadian Saya Searching dulu ya Ada berapa Ayat di dalam Torah Bentar ya Torah itu Banyak loh Lima kitab Musa Jumlah Jumlah Ayat Torah Bentar bun ya Jumlah Ayat Torah Wah Ini di kitab keluaran aja 1200 Tuh Seribu Ada sekitar 6000 ayat di dalam Torah Lima kitab kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ya Lima 6.000 Ayat Ayat dalam Alkitab Torah Dalam lima kitab Musa Menyembah Roh kudus Kalau roh kudus Adalah Tuhan Di dalam perjanjian baru Tentu Dia juga Tuhan Di dalam Torah Buktikan kepada saya Kalau Musa menyembah roh kudus Kalau tidak ada Sadar Dan bertobatlah Bunda Bahwa Musa itu Hanya menyembah Allah Nanti saya tunjukkan Musa menyembah Allah Sekarang bunda Jawab dulu pertanyaan Saya Ada enggak Di dalam Torah Tertulis Ayat yang berbunyi Peyomerelohim Apak Bapak Pihapen Anak Peruah Hakodes Dan roh kudus Elo Heha Tuhan kamu Kalau di dalam Torah Allah Adalah Tuhan Ada Di dalam Quran Allah Adalah Tuhan Ada Roh kudus Katanya Tuhan Tuhan Kalau di Alkitab kami Roh kudus itu adalah Tuhan Yesus itu adalah Allah Tunjukkan ayat Di dalam Torah Kalau roh kudus adalah Tuhan Dalam Torah Alkitab loh ya Ini nih Saya punya Alkitab Ini sebelum direvisi Ini setelah direvisi Ini Alkitab Bunda Ya Bu Nih Saya tunjuk nih Ini adalah Alkitab Yang dikasih oleh Teman saya Ini buat Antoni Paris Ini saya Ini Ika Puskitasari Tanggal 6 Bulan 7 Ini Ini nih Alkitab Bunda kan nih Kejadian Saya minta kepada Bunda Dari kita Kejadian Sampai Dengan kitab Keluaran Ya Ulangan Ulangan Sampai kitab ulangan Dari kejadian Dimana Musa Menyembah Roh kudus Dimana ada Ayat di dalam Torah Anahnu Allah Berbunyi Ayat Kamilah Bapak Anak Dan roh kudus Tuhanmu Maka Yang akan Masuk Kristen Adalah Saya Tapi Kalau tidak Pernah Ada Bertobatlah Musa Tidak pernah Menyembah Roh kudus Silahkan Bund Saya kasih Waktu 10 menit Untuk Mencari Silahkan Bunda Saya jogetin Dulu Ya Bunda Saya jogetin Dulu Ya Bunda Joget Gemoy Bunda 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 Yang mengerti Tidak Mengerti Isi Alkitab Tapi Percaya Alkitab Tapi Saya percaya Yesus Itu Ada Jurus Selamat Saya Saya Percaya Yesus Adalah Allah Kalau Itu Menyembah Buku Menyembah Pohon Itu Urusan Bunda Yang Kita Kaji Disini Adalah Kebenaran Tuhan Berdasarkan Kitab Suci Bund Saya Naik Kan Suma Menanya Kamu Selalu Ajak Tentang Saya Apain Bunda Ya Saya Apain Ya Kamu Bilang Lain Sisi Itu Bukan Allah Bukan Allah Bukan Bilang Dimana Ayatnya Coba Ayatnya Dimana Dimana Coba Dimana Ayatnya Kalau Bunda Bertanya Nandar Islam Agama Yang Benar Emang Ada Ayatnya Ada Bukan Kalau Islam Aliyawma Akmaltullakum Dinakum Wa Atmam Tualaikum Ni'mat Agama Yang Benar Ada Ayatnya Ya Islam Ada Agama Yang Benar Agama Yang Diri Doi Ada Ayat Ya Kristen Agama Yang Diri Doi Doi Mana Ada Yesus Aja Tidak Pernah Kenal Kristen 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 Itu Buatan Paulus Di dalam Kisah Parasul 1126 Kalau Islam Buatan Allah Ada Ayat Firman Tuhannya Ada Memasehi Oleh Paulus Nah Saya Tunjukkan Allah Itu Tuhan Emang Ada Ayatnya Di Dalam Al-Quran Ada 14 A'udzubillahimina syaitonirrojim Innani Anna Allahula Ilaha Ilaha Anna Pak Budi Ini Waakimis Solat Alizikri Aku Adalah Allah Tidak ada Tuhan Selain Daripada Aku Beribadah Hanya Kepada Aku Dirikanlah Solat Untuk Mengingat Aku Oh Benar Ya Ada Enggak Di Dalam Torah Tuhan Itu Allah Ada Aku Adalah Allah Tuhan Kamu Di Dalam Ayat Ketiganya Jangan Adat Padamu Tuhan Selain Selain Daripada Aku Saja Tapi Kalau Di Dalam Torah Dimana Roh Kudus Adalah Tuhan Tuhan Sampai Kiamat Bun Ayat Itu Ini Dan Seribu Tahun Yang Akan Datang Aku Tetap Teman Teman Ada Nyanyian Itu Enggak Bunda Yang Seribu Tahun Itu Lagunya Dipas Ya Apa Ya Rut Namanya Itu Ini Dulu Belum Kumistan Ya Saya Itu Sudah Belajar Alkitab Bunda Dulu Waktu Jaman Di Facebook Itu Saya Juga Sudah Terkenal Saya Kalau Bikin Status Yang Komentar Ribuan Orang Dulu Saya Lawan Debatnya Rudi Yohanas Buta Galung Dulu Saya Itu Lawan Debatnya Ya Saya Itu Satu Angkatan Dengan Bang Juma Kalau Di TikTok Di Facebook Tahun 2009 Ya Baik Mantap Bunda Boleh Kiranya Bunda Beri Isyam Tuhan Dilawat Tuhan Dipilah Dipilih Dipulihkan Jager 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 Benolongku Yang Kudus Dia Berjanji Akan Kembali Akan Bukannya Nanti Kita Dipilih Dipercaya Lata Termasuk Abang Nandar Yang Tuhan Jangan surat Bun Itu Hany Orang Agamanya Saja Tidak Benar Tidak Pernah Ada Musa Menyembah Roh Kudus Gimana Bun Saya Semenjak Belajar Kristen Itu Semakin Yakin Belum Belum Satu Kamu Jadi Pilihan Tuhan Nanti Tidak Pasti Dikini Di mana Musa Saya Pernah Ditawari Bunda Nandar Ada Yang Pernah Whatsapp Saya Telepon Kristen Saya Memang Menilai Kamu Lebih Hebat Daripada Ini Ada Orang Yang Telepon Saya Telepon Aku Milyader Nandar Kamu Berhenti Saja Kamu Mau Apa Sebenarnya Kamu Mau Cari Duit Dulu Saya Waktu Di Youtube Masih Jualan Kaos Kamu Jualan Kaos Berapa Cuma 100 Ribu Untungnya Kecil Katanya Jadi Pendeta Terkenal Pendeta Kamu Nantikan Terkenal Lebih Dari Saya Ibrahim Karena Kamu Bisa Baca Ibrani Bisa Baca Yunani Udah Gini Aja Nanti Saya Kasih Mobil Alphard Kalau Kamu Mau Saya Nikahkan Saya Carikan Cewek Yang Nanti Saya Seandainya Mobil Alphard Di Tangan Kananku Cewek Bohai Di Tangan Kiri Dan Di Depan Mataku Motor JX10 Saya Tidak Akan Pernah Meninggal Tidak Ada Lagi Di Kandung Badan Jadi Jangan Pernah Menawari Kalau Kamu Menawari Harta Kepada Saya Harta Itu Akan Ditinggal Mati Kalau Kamu Menawari Saya Cewek Cantik Maka Cewek Cantik Juga Akan Piot Kalau Kalian Menawari Jabatan Jabatan Itu Tidak Akan Lama Makanya Ada Buah Lagu Yang Sangat Populer Tak Selam Ya Cinta Tidak Harus Allah Yang Abadi Tidak Ada Yang Abadi Ada lagunya Landa Banyak Banyak Tau Isiar Kita Sudah Saya Ini Debater Muslim Yang Tidak Pernah Terkalahkan Oleh Debater Kristen Nih Nggak Ada Yang Tertas Nih Heran Dek Oleh Dek Ben Selam jadi kalau masalah nawar menawari Bang Jumat juga ada tuh yang nawarin 3 miliar kita ini muslim bukan kau baca dululah kamu ngomong apa waktu aku dibisuhkan dari komentar ya berarti kamu menghujat udah sekarang kamu mau ngapain botol-botol Ah kamu menghujat udah kalau menghujat ngeriak aku nggak mau dengan orang-orang yang menghujat hai 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 Rihak uslan Kristen apa muslim muslim ada apa yang bisa dibanting telah naik Sudahlah sudah lari otennya tadi itu ya baikpun yang suka ngaku yang suka ngaku-ngaku Yesus itu adalah Tuhan Oke oke pun mohon maaf Bunda ya di sini bukan tempat surat Bunda ada yang mau disampaikan ya Makasih Cep tapi naik aja Cepi ayah-ayah saya bukan ayah kamu naik aja Cepi jangan lihat Wels Amor Amor mes Yes kenapa muslim Kristen Bang ya kamu nak kesini mau ngapain ini asken mau tanya Bang mau kalau mau bertanya Open camp Aduh Bang saya belum bisa Open kembang ya kalau kalau nggak bisa Open kembang bertanya berarti harus selesaikan dulu temanya roh kudus dan Yesus bukan Allah secara ya ini teman Abang kan roh kudus dan Yesus bukan Allah kami Allah ya Bang yang maksud kami sebutnya Allah oleh Abang kan Allah gini aja deh kamu kan bocil ya bocil efek kan kamu kan bocil langsung saja kamu kan punya Alkitab cari di Alkitabmu di dalam kitab Torah di dalam seferberesis semot faikra bamitfa tevarim kejadian keluaran imamat bilangan ulangan dimana Musa menyembah roh kudus ada enggak di dalam di dalam Torah tertulis roh kudus ada enggak di dalam Torah firman Tuhan yang mengatakan anahnu apa php beruah kodes eloheha silahkan Oke ini saya minta waktunya banget kan abang udah memberikan tanggapan saya juga harus memberikan jawaban ke abang kan jadi ini kita balance ya abang berbicara abang berhenti saya berbicara saya berhenti abang berbicara ya oh itu suara ada kecil ini aja nanti lain kali aja banyak suara kecil nanti aku aku kena benet keluar dulu keluar dulu ojo ojo keluar dulu nyangkut kamu aduh ojo ini gak kelihatan disini ada suaranya teman-teman ada suara dia enggak teman-teman sebi naik sep goib dia sep sebi naik sep eh kamu turun dulu gua adang gua ada turun dulu bang wel eh tawa maaf aduh bocil ini enggak ada suara loh disini loh di sini nggak ada udah pergi dia udah kamu naik dia pergi ada di akma pasti ada yang nyangkut ya ya tadi nyangkut ya yang non-muslim tolong eh yang non-muslim teman-teman yang muslim yang sudah request tolong di ini dulu ya di cancel dulu ya biar kita nggak bingung naikinnya ya berkem cep baru bangun aku weh weh enak banget lu ya tidur malam bangun maksi yang waktu yang bangun salat ini bentar aku naikin siapa ya eh oten ini harusnya oten sih harusnya selamat siang nandar apa tuh api bahwa api bahwa nandar naikin aja api bahwa semoga sehat lalu bang nandar apa sih apa temanya bang nandar udah udah turun aja turun aja nggak jelas ngapain sih ini api bahwa beneran Assalamualaikum cb aku mau belajar disini sama Gurunda Nandar Yonatan Evangelist mana ada aku Gurunda kita tanya-tanya yuk yuk ada Gurunda yami mana koresnya mana kores kores lah nanti banguninnya aku yang bangunin aku sama kores sama bangunnya waktu mau sholat kores waktu karokean sampai jam berapa dia gila-gila hehehe pas lagi dia siang-siang siang pas aku lihat loh aku masih ada tak aku tutup aja Assalamualaikum bang nandar bang nandar aku udah DM abang tapi nggak bisa nggak bisa masuk karena DMnya DMnya aku nggak bukakan untuk orang ini maksudnya untuk umum aku DM itu ya teman-teman oke bang aku udah aku udah fullback abang 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 fullback ya bang itu aja nggak maksudnya ada yang ada info penting di ini disini disini di akun abang ini ke info apa ada ya tapi jangan disini di DM aja dapet warisan ya dapet warisan ya nggak dapet warisan penting apa kalau tentang warisan atau harga apa intinya intinya info terkait terkait eh intinya aku dukung udah awalnya bang itu aja aku nggak bisa ngomong disini Masya Allah mau ngasih pon udah ada iphone hehehe dibilang larisan oke lanjut-lanjut bang lanjut bang kak nona bang afiq-afiq makasih ditunggu kabar baiknya ya enggak abang-abang fullback aja itu aja aku yang aku ini request thank you bang ya bang dia berat sehat-sehat selalu bang allahi wabarakat assalamualaikum assalamualaikum assalam mana afiq-afiq gua sama viva gua sama viva naik udah nggak berbaikan emang kita berdua itu membawa kabar baik gitu loh iya dong kita membawa kabar baik kabar baik apa kan belum tahu kabar baiknya apa hehehe nah itu buktinya kita hadir langsung bang nandar dapet iphone dapet apalagi baju apalagi kemarin cat mobil isu mobil apa mobil nah tijet nggak tahu aja orang Kristen tawarin mobil bukan aku dapet mobil hahaha bang Jumat dulu kan pernah ditawarin ini mobil 3M loh iya bang bang yang penting masuk Kristen aku juga dulu pernah ditawarin aku tolak widih terus kenapa nggak mau bang nandar ya kalau masuk Kristen gua masuk nanti kemana pula bukan maksudnya masuk Kristen ntar kalau udah dapet gitu masuk lagi Islam gitu nggak bisa emang enggak Istam itu nggak boleh jadikan permainan eh eh urailo urailo assalamualaikum kebaran ilah raila waalaikumsalam eh eh dijawab belum sih dia mana opencam apipah ala ala cb ajang opencam nggak mau lah aku baru bangun aku baru bangun aku itu stikernya apa sih judulnya kok kudusnya pakai q kudus 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 berarti kudus gitu kudus bye bye hati-hati eh kalau Ken kemarin sampai jam berapa aku jam 4 jam berapa ya kores masih nyanyi aja wah kores kata aku nyanyi sendiri dia sama itu aja sih kores iya nggak papalah dia nyanyi aja menghibur orang kata gua gini kan bang nanda YDA YDA nyadar nggak sih kalau suara YDA nggak bagus sayang gitu terus kata dia gini kata dia gini iya nggak papa Aviva sayang katanya gitu hah terus ngeganggu nggak tuh yang denger nggak papa kita tuh nyanyi yang penting pede gitu jadi ya gue ikut-ikut aja nyanyi-nyanyi aja sama si Cady eh ini kalian pakai songkan semua ya suaranya ya geledek semua deh Aviva oh iya aku kemarin beli peralatan loh sampai 2 juta aku beli peralatan aku widih keren ya soalnya ini soalnya apa namanya itu jadi aku skill ya soalnya ini kan ada ini mixer ini sayang sekali kalau nggak dipakai mixer ini ini dari ini dari Unilendra kalau nggak aku pakai kan dia nggak dapat pahala akhirnya kalau dipakai kan aku juga mau beli eh mau beli aku Tion 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 Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Tion Was Mas Muzling Tion 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 Masya udah kamu udah beli pohon Natal belum kamu Tian apa kamu bikin kamu bikin gua Natal enggak belum sih belum beli tapi udah udah ada aksesoris ngasih disini Oh pohon Natalnya pakai pohon yang apa sekarang kan udah ada varian baru soalnya rendulukan cemara tuh iya kalau sekarang saya di kreatifkan akan belajar itu bukan hanya dari pohon baratnya kita harus mempunyai imajannya sendiri bagaimana kita kecintaannya kita kepada Yesus gitu kan bukan hanya